Selamat serta salam, marilah kita bersama mengaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan para pejuang Yang ikut bersama beliau memperjuangkan agama Islam Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga, kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat Allahumma amin Para hadirin, para santri yang dirahmati Allah Pertama, saya ucapkan terima kasih Saya apresiasi kepada tim yang bertugas sehari ini Baik dari Asatid maupun dari santri Yang sudah bekerja keras dan menunjukkan penampilan The best performance in this morning Para hadirin, ya dirahmati Allah Setiap tanggal 10 November Kita memperingati sebagai hari pahlawan Tidak salahnya kita sedikit mengingat sejarah Tanggal 10 November adalah puncak dari beberapa rangkaian prestasi anak-anak muda Di zaman dahulu Diawali dari sumpah pemuda Kemudian Mengkerucut Bisa membawa misi Indonesia yang lebih baik Yang lebih jelas Sehingga menuangkan kemerdekaan Di tanggal 17 Agustus 1945 Tidak sampai hari itu Para penjajah masih belum merelakan Jika Indonesia itu merdeka Beberapa bangsa asing masih menguasai Daerah-daerah penting di Indonesia Seperti Surabaya Hingga saat kejadian itu Hadratus Sheikh K.I.H.H.M.S.A.Ri Dalam fatwa jihadnya Berhasil Memanggil seluruh santri Anak-anak muda Dan juga ulama Untuk seluruhnya Menuju Surabaya Yang terakhir kalinya Mereka berjuang Tepatnya Di hotel Yamato Pada saat itu Sekarang insyaallah berganti nama Menjadi hotel Orange Dengan satu pekikan Allahu Akbar Bung Tomo Mampu Memanggil Jiwa-jiwa pemberani Jiwa-jiwa Pecinta tanah air Yang berkumpul Di Surabaya Yang datang dari berbagai Kalangan dan daerah Para santri yang dirahmati Allah Ada beberapa nilai-nilai yang perlu kita teladani Yang pertama Tidak akan Merebut kemerdekaan bangsa Indonesia Karena pejuang dulu itu tanpa dibayar Tanpa digaji Tanpa Tanpa Ansuransi Murni Panggilan jiwa Panggilan hati Yang bisa kita teladani adalah Rasa cinta tanah air Dengan penuh ketulusan Ada fenomena yang saat ini Di kalangan Baik muda maupun Tua Media-media sudah banyak Yang bisa kita Saksikan secara langsung Baik itu di koran Maupun di elektronik Setiap melakukan Kebaikan Setiap melakukan Perjuangan Pengorbanan Di sana ada Foto Di sana ada Bukti Ada Laporan langsung Sedangkan Para pahlawan dulu Tidak ada yang meliput Tidak ada yang memasukkan Dalam Medsos Tidak juga Mendapatkan apresiasi Tapi Dengan rasa ketulusan Mereka Bangsa ini Mampu Merdeka Sekali lagi Rasa Cinta tanah air Dengan penuh ketulusan Meskipun Apa yang Kalian lakukan saat ini Tidak Diekspos Tidak diberi Apresiasi Atau Tidak Dipuji Di depan umum Maka Kalian harus tetap Dengan penuh Keikhlasan Seperti Para pejuang Di masa yang lalu Seperti halnya Bangunan Saya mengibaratkan Ketulusan Para pejuang Yang bisa kita teladani Saat ini Seperti bangunan Bangunan itu Bisa berdiri megah Karena konstruksinya Yang bersatu Ada macam-macam Bahan Material Ada pasir Ada batu bata Ada besi Ada air Itu bangunan Bisa kokoh berdiri Tapi Banyak orang yang melihat Bangunan Yang pertama kali dilihat Itu adalah Casingnya Adalah warnanya Adalah cat Temboknya Tapi ada satu Yang penting Yang bisa merekatkan Antara material satu Dengan material yang lain Sehingga bangunan itu Bisa kokoh Dan itu Tidak tampak Dan tidak terlihat Apa itu? Semen masih terlihat Batu juga masih terlihat Betul sekali Satu adalah Paku Untuk Menyatukan Antara Tribek Dan Cor Itu Tidak bisa Lekat Tanpa adanya Paku Seperti itulah Nilai yang bisa kita serap Dari nilai perjuangan Para pahlawan Dahulu Tidak tanpa Tidak digaji Tidak ada pujian Secara langsung Tidak ada asuransi Tapi Dengan ketulusan Itulah Mereka dengan sepenuh hati Mempunyai kekuatan Di luar kekuatan manusia Saya yakin Seribu lebih Santri Al-Amanah ini Bisa meneladani Betapa Ketulusan Kalian Dalam Berjuang Baik itu Untuk Diri kalian Sendiri Untuk orang tua Kalian Untuk pesantren Al-Amanah ini Dan juga Untuk Bangsa Mungkin Saat ini Kalian Belum Tampak Ekspresi Kalian Belum Tampak Belum Mendapatkan Nilai Dirapot Kalian Belum Mendapatkan Hasil Yang memuaskan Dalam Ujian Mungkin Dalam Treyout Mungkin Tapi Satu Yang bisa Kalian Teladani Adalah Rasa Tulus Terus Belajar Dan Belajar Para Santri Yang Dirahmati Allah Yang Kedua Adalah Kerja Keras Kerja Keras Bukan Berarti Kalian Adalah Kerja Untuk Memujudkan Sesuatu Yang Besar Saat Ini Sesuatu Yang Harus Tampak Wow Saat Ini Tapi Suatu Hasil Yang Besar Itu Kalian Memulainya Dari Hal-hal Yang Paling Kecil Hal-hal Yang Mungkin Dinilai Banyak Orang Itu Sepele Mungkin Kalian Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Tampak Tidak Penting Saat Ini Tapi Justru Hasil Yang Besar Itu Bisa Dinikmati Dimulai Dari Hal-hal Yang Paling Kecil Setapak Demi Setapak Sehingga Kalian Terbiasa Melakukan Hal Yang Kecil Kemudian Melakukan Hal Yang Di Atasnya Lagi Kemudian Melakukan Hal Yang Di Atasnya Lagi Sehingga Membentuk Hasil Yang Besar Pesantren Modern Al-Amanah Itu Didirikan Oleh Pahlawan Oromo Keyaji Nurholis Misbah Dari Rumah Kontrak Rumah Yang Bukan Milik Sendiri Tapi Beliau Punya Rasa Punya Nilai Kerja Keras Cita-cita Tinggi Setiap Hari Setiap Pagi Kalian Akan Disibukan Dengan Rutinitas Dengan Daily Activision Activities Yang Tiap Hari Kalian Lakukan Ini Akan Tampak Membosankan Akan Tampak Ya Biasa-biasa Saja Jika Kalian Tidak Bisa Memberikan Nilai Dari Kegiatan Kalian Yang Rutinitas Itu Mulai Bangun Pagi Kalian Sudah Harus Berjuang Untuk Melawan Diri Kalian Sendiri Mungkin Saat Ini Kalian Berjuang Untuk Membangunkan Semangat Kalian Sendiri Esok Kalian Akan Membangunkan Semangat Banyak Orang Bangsa Ini Yang Lebih Baik Lagi Para Hadirin Yang Dirahmati Allah Yang Ketiga Nilai Yang Bisa Kita Serap Dari Nilai Pahlawan Adalah Kesungguhan Setiap Kali Kalian Melakukan Sesuatu Harus Dengan Penuh Sungguh Sungguh Seperti Yang Dicontohkan Oleh Petugas Upacara Hari Ini Siapapun Bisa Menjadi Komandan Upacara Hari Ini Yang Menjadi Komandan Upacara Kelas 7 Betul Kelas 7 SMP Dilngot Trapadu Usia Santri Boleh 6 Bulan Usia Santri Boleh 6 Bulan Tapi Kesungguhannya Mampu Memimpin Upacara Hari Ini Satu Adalah Kesungguhan Siapapun Bisa Menjadi Komandan Upacara Tapi Harus Kesungguhan Kegigian Kerja Keras Dan Ketulusan Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Adalah Bukti Nyata Di Hari Peringatan 10 November Hari Pahlawan Ini Para Hadirnya Di Rahmati Allah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Ucapkan Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Hadirin Ustad Ustad Yang Rawuh Hari Ini Juga Saya Jazakum Allah Ahsan Jazak Kepada Romo Kiyajin Al-Khalis Misbah Yang 20 Menit Yang Lalu Memberikan Amanat Kepada Saya Untuk Menggantikan Beliau Sebagai Inspektur Upacara Terima Kasih Luar Biasa Mari Kita Kasih Tepuk Tangan Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton